selamat menikmati pembacaan secara pribadi kontek saya di nomor whatsapp yang sudah saya tampilkan di atas layar video ini konsultasi pribadi berbiaya tanya-tanya saja harganya berapa sesuai dengan kantong kalian ya karena ada pilihan-pilihannya pilihan paketnya murah ya kalau buntu jangan disimpan kalau ada masalah jangan disimpan jangan dipendam nanti bisa berakibat buruk bisa di frustasi, depresi dilusi banyak ya langganan saya itu datang dengan energi yang sangat toksik karena mereka terlalu banyak mendem terlalu lama memendam perasaan terlalu stres memendam stres mereka gak ada tempat mereka menyalurkan perasaan jadi tolong dibagikan kepada teman, saudara atau pasangan kalian siapa tahu diam-diam ternyata mereka sedang galau diam-diam ternyata mereka sedang membutuhkan pencerahan jadi jangan pelit-pelit membagikan hal-hal baik kepada teman-teman kepada saudara teman kepada tetangga ya supaya mereka mungkin kan mereka gak mungkin cerita sama kalian ya gue lagi ada masalah ini loh masalah itu loh tapi mungkin secara pribadi mereka bisa diam-diam hubungi saya karena mereka sedang membutuhkan pencerahan gitu ya jadi mau tanya tentang apa karir cinta maupun keuangan bebas ataupun masalah magic ya bisa kita cek kok ya ya jadi kita akan cek masalah kalian dulu baru kita bisa pastikan bahwa itu ada energi magic atau enggak gitu biasa tuh biasanya tuh terkena magic itu pada orang-orang yang sedang bucin atau dimanfaatin atau hubungan toksik itu tuh cinta segitiga itu biasanya ada magicnya jadi bantulah teman kalian saudara kalian jangan seperti tidak sengaja membagikan aja gitu ya supaya kurang-kurang lah orang-orang yang depresi di dunia ini kurang-kurang lah orang yang bunuh diri jika ini yang kalian fokuskan yang kalian fokuskan jika ini yang kalian fokuskan maka inilah hasilnya kita minta satu kartu untuk menjadi gembaran dan menambah keakuratan pembacaan saya untuk kamu jodiac game ini ini ada angka 70-an ada merek wah 70-an yang bermerek apakah kalian berusia 70-an atau kalian akan mendapatkan rezeki berupa uang yang berjumlah di atas 70-an juta aduh apa itu jatuh gitu ya atau apa ya sudah lah kita masuk aja ya supaya kita tahu yang sebenarnya kalian sedang fokus kepada kesempatan ya kalau ini dalam hal karir dan keuangan sepertinya ada tawaran gitu ya sebuah apa ya informasi yang bakal menjadi peluang untuk kalian mendapatkan keberhasilan dalam karir dan keuangan ya kalian mendapatkan sodoran informasi atau sodoran tawaran ya atau kalian sedang fokus pada target yang sudah kalian yakini bahwa itulah yang bakal membuat kalian berhasil karena itu menjadi patient kalian udah bidang kalian atau udah kayak basicnya kalian gitu ya sudah menjadi keahlian kalian gitu jadi kalian sedang fokus ke sebuah peluang yang bakal membuat kalian sukses kayaknya ini tentang ya kalian tahu kalian akan cerah gini masa depan kalian akan cerah jika kalian tempuh dengan melalui peluang ini atau melalui informasi yang kalian dapatkan ini atau melalui tawaran ini gitu ada mungkin kalian mendapatkan sebuah tawaran atau informasi pekerjaan atau informasi bisnis ya atau beberapa kalian ditawarkan untuk menduduki satu posisi penting kalian sedang fokus disitu ya eh saya lihat beberapa dari kalian ingin bergerak bebas sesuai dengan apa ya mengikuti kata hati kamu jadi mengikuti pesien kamu tidak lagi menempuh atau memaksakan diri berkarir di bidang yang bukan bukan kayak gimana ya intinya kamu mencari perkembangan karir itu yang sesuai dengan pesien kamu sesuai dengan vibes kamu ya vibrasi kamu sesuai dengan kualitas kamu sesuai dengan hobi kamu atau sesuai dengan power kamu sesuai dengan basic kamu ya kamu ingin mengikuti kata hati kamu ya oke saya mungkin kamu punya satu cara gitu kamu mulai menggunakan insting kamu mulai menggunakan potensi diri yang paling apa ya yang paling yang mungkin selama ini kamu belum yakin gitu mungkin kamu ragu ya dulunya kayak kamu kayaknya itu saya bisa tapi jangan gitu jangan jangan gak berhasil lagi jangan jangan gak dipakai lagi jangan jangan gak diterima lagi gitu kamu dikontrol oleh ketakutanmu sendiri kekhawatiran atau kepesimisanmu sendiri ke raguan-raguanmu sekarang kamu udah gak mau kamu fokus kepada mengikuti kata hati kamu ya selama itu bisa mendongkrak kemajuan kamu ya jadi ya kita gak harus mengikuti apa yang sudah kita jalankan tapi kalau kita lebih mengikuti ke apa yang menurut kata hati kita gitu kan walaupun bidangnya lain daripada apa yang sudah kita pelajari bidang yang sudah kita pelajari sebelumnya ya mungkin kita bisa berinnovasi mungkin kita bisa berkolaborasi ya gitu gitu misalnya saya ya ini contoh bukan saya curhat pribadi bukan ya contoh aja saya saya gak nyangka saya bakal jadi youtuber saya gak bakal saya gak nyangka saya bakal jadi tarotrader saya gak nyangka saya bisa memotivasi orang dulunya saya hanya bekerja sebagai apa ya administratif di bagian keuangan di bagian berkantoran karena saya hobi banget dengan pekerjaan yang berbau dengan komputer gitu berhubungan dengan komputer gitu tapi tiba-tiba saya pernah membuka bisnis ya saya pernah membuka bisnis laundry ternyata saya berhasil disitu dan itu mendongkrak saya untuk membuka apa ya bisnis lain lagi jaringan kayak hotspot gitu ya di saat itu memang peluangnya besar sekali karena waktu itu belum rame-rame nya orang belum ada fiber apa ya apa kabel optik belum ada belum gampang orang untuk memasang wifi gitu jadi masih masih ya peluang banget buat saya untuk berbisnis jaringan ya nah jadi saya mengikuti ke tahap saya gimana ada peluang ya disitu saya tangkap saya ambil saya gunakan kesempatan itu ya nah ternyata dari situlah saya terarah ke sini gitu saya belajar jadi youtuber ternyata saya terarah ke sini jadi trader jadi itu contoh jadi kalau kita jangan pasif ya saya lihat kamu juga sudah mulai connect kepada jati diri kamu sebenarnya jadi kamu sedang mem belajar untuk mengikuti kata hati kamu gitu jadi belum tentu kamu sarjana pertambangan kamu bakal kerja di tambang ya bahkan ada yang nganggur seumur hidup padahal dia punya ijazah sarjana belum tentu kamu sarjana ekonomi kamu bisa bekerja di bidang yang sama bahkan ada yang nganggur sampai tua atau bahkan dia punya ijazah komputer dia malah buka bisnis kecil-kecilan jualan es malah dia sukses jadi kita gunakan sistem apa ya tabrak lari jadi tebas satu bukan gitu salah-salah intinya kita selalu mencari menjadikan mencari peluang lah mencari menggunakan kesempatan yang ada sesuai dengan sesuaikan dengan situasi dan kondisi dan selama kita mampu jadi harus bisakan diri kita mengikuti kata hati kita dan dari situ kita akan temukan jati diri kita yang sebenarnya pencarian jati diri itu tidak akan berhenti gitu ya tidak akan terhenti karena energi kita akan berubah vibes kita akan meningkat apa ya kita akan selalu berubah kita berubah bukan bergantung pada usia tetapi bergantung tetapi berdasarkan pengalaman hidup pembelajaran yang kita ambil dirajat kita gitu ya kayak apa ya pengalaman hidup itu bakal merubah apa ya mengantarkan kita pada jati diri kita yang paling 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 abadi atau apa ya paling tertinggi gitu jadi mungkin kalau ya orang bilang jati diri itu berarti ya intinya kita jati diri itu kan kita menemukan diri kita gitu menemukan penemuan diri gitu ya sebenarnya kita mengenal diri jadi kita jangan membatasi diri bahwa saya sudah menemukan diri saya ini jati diri saya masih ada tingkatan-tingkatannya ya mungkin dari secara pola pikir kamu lebih luas ya kamu lebih bisa mengartikan itu secara dari sudut pandai yang berbeda dan secara lebih luas daripada ya mungkin saya cuma mungkin saya kekurangan bahasa ya atau saya hanya bisa menyampaikan dengan cara saya seperti itu tapi nanti kamu yang analisa ya jadi kamu sedang berusaha untuk mengikuti kata hati kamu di bidang apapun kamu akan coba dimana ada peluang ya disitulah kesempatan kamu untuk sukses jadi kalau itu gak berhasil kamu akan coba yang lain lagi atau kamu boleh fokus ke situ aja tapi kamu coba dengan cara yang lain lagi ya pasang strategi ya selalu evaluasi gitu ikuti ikuti petunjuk petunjuk yang datang saya lihat disini kamu lebih mengikuti petunjuk ya intuisi kamu ya kamu lebih intuitif disini kamu mengalir sesuai dengan kata hati jadi kamu bebas berekspresi gitu ya kamu akan semakin rincah ya bereksplorasi gitu semakin ringan untuk mengeksplor hal-hal baru dan saya lihat kamu akan fokus untuk menjalin kemitraan fokus pada kecanggihan teknologi ya berhubungan dengan jaring sosial berhubungan dengan komunikasi jadi bakal memperluas bisnisnya atau bekerja di bidang-bidang yang berhubungan dengan di jaring sosial memperluas bisnis melalui internet gitu ada beberapa dari kalian yang sedang fokus untuk sebagai pekerja cahaya memotivasi mungkin kalian adalah seorang motivator ya kalian sedang fokus meningkatkan kebijaksanaan diri gitu karena kalian mungkin diandalkan ya kalian mungkin adalah orang yang bisa dimintai petunjuk nasihat atau motivasi-motivasi bagi orang-orang yang menjadikan kamu adalah penuntun ya ada beberapa dari kalian ini adalah seorang guru seorang motivator ya kalian adalah orang-orang yang berdedikasi ya dan hasilnya saya lihat disini ya kalian fokus kepada pembijaksanaan diri pembenahan pembenahan melulu gini saya lihat ya kalian mengikuti kata hati untuk meningkatkan diri membenahi diri berinovasi terus berkembang terus berkembang menggunakan intuisi kamu ini hasilnya adalah sepertinya kamu akan sibuk kamu akan semakin sibuk dan kamu akan semakin mencintai pekerjaan kamu dan kamu akan makin puas gitu ya kamu semakin lihai semakin berkualitas kamu semakin diprioritas kamu semakin dikenal ya apapun yang kamu kerjakan itu ya ini ada merek ya orang tahu mana mana hasil kerja kamu mana hasil kerja orang lain mana produk kamu ya mana kualitas kamu mana kualitas orang lain pokoknya beda lah kamu punya yang paling bermerek jadi apapun bisnis kamu ya akan laku nih dan bakal dikenal banyak orang kalau kamu itu seorang influencer atau tiktokers atau content creator youtuber dan lain-lain sebagainya saya rasa kalian akan semakin dikenal ya kalian semakin dikenal ini ya ya siapa sih yang gak kenal ini yang gitu ya nyebut nama kalian aja tuh udah terkesan elegan terkesan mahal terkesan diakui gitu gitu ya terkesan dihargai banget dijadikan panutan gitu ya terkesan berwibawa terkesan wah ini orang kayak orang-orang yang dengan kecerdasan emosional kamu ya seperti itu oke jadi dalam hal cinta ya saya lihat ya kamu akan bertemu dengan orang yang benar-benar sederajat dengan kamu setara dengan kamu sevibrasi dengan kamu ya gitu ya tulang rusuk kita itu kan berasal dari diri kita sendiri kan jodoh kita kan berasal dari tulang rusuk kita sendiri kan jadi kalau mau jodoh yang baik ya buatlah diri baik ya dan kamu mendapatkan itu kamu berhasil menjadikan dirimu baik sehingga kamu mendapatkan bertemu dengan orang-orang yang berhak mencintai kamu orang-orang yang berhak memprioritaskan kamu orang-orang yang berhak menghargai kamu seperti itu ya jadi kalian akan bertemu dengan seseorang ya mungkin yang kemarin kalian tertekan dalam hubungan ya kamu hanya mendapatkan janji-janji doang cinta elderan yang gak kunjung ketemu ya bahwa dia selalu datang dan pergi cuman ya janji-janji doang gitu ya disini saya lihat kamu akan mendapatkan orang-orang yang layak buatmu jadi kalau kamu yang masih jomblo kamu mencari cinta ketika kamu fokus kesini ya peningkatan diri kamu akan mendapatkan orang yang setinggi pencapaian dirimu sendiri pencapaian nilai dirimu sendiri kamu akan menetapkan jadi kita meninggikan menaikkan vibrasi kita ya menaikkan value kita berarti kita menaikkan standar jodoh kita ya gitu semakin bijaksana kita kita akan tahu seperti apa pasangan kita yang pantas gitu kalian yang mencari cinta saya lihat kamu akan mendapatkan seseorang yang vibrasi dengan kamu sederaja dengan kamu setingkat dengan kamu seberkualitas dirimu ya seberwibawa dirimu dan sederaja dirimu jadi sama-sama punya nilai-nilai diri yang tinggi sama-sama punya nilai spiritual yang tinggi jadi saling mendukung satu sama lain sehingga semakin betah para leluhur ini mendekati kamu ya kamu digiring gitu oleh para leluhur dari kemarin sehingga kamu bisa fokus pada peningkatan diri karena memang leluhurmu ingin berada di sisi kamu makanya mereka menuntun kamu meningkatkan velu diri supaya kamu bisa dipertemukan dengan orang yang tepat supaya tidak mengacaukan energi kamu dan mengacaukan energi para leluhur untuk dekat dengan mu gitu kalau kita walaupun kita punya leluhur kita sudah tahu bahwa kita punya leluhur kita punya penyikut atau penjaga mereka penjaga tapi kalau kita dilinya sama orang toksik para leluhurnya akan jauh dari kita tidak akan betah tidak akan mau karena kita akan keikutan toksik jadi ketika kita merelakan melepaskan berani mengambil keputusan untuk meninggalkan orang-orang toksik maka disitulah kita akan menemukan yang sebenarnya yang terbaik yang sepantasnya takdir ilahi gitu jadi tadi itu walaupun kita sudah berkualitas kalau kita berdiri dengan orang-orang yang tidak berkualitas maka kita akan jatuh kita sudah berbawa kita sudah dianggara derajatnya kalau kita terpengaruh dengan orang-orang yang vibrasinya dibawa gitu ya basah vibrasi ya orang-orang yang ya bakal mempengaruhi nilai-nilai moral kita nilai-nilai spiritual kita orang-orang yang menghancurkan ya orang-orang yang berenergi setan orang-orang yang manipulatif orang-orang yang hianat kita pasti akan terpengaruh gitu terkontaminasi atau tercemar dengan mereka terbawur dengan energi mereka kita jadi toksik makanya bagaimana kita bisa dekat dengan para leluhur bagaimana malaikat penjaga kita mau jaga kita mau menuntun kita mau betah dekat dengan kita kalau kita masih berenergi toksik masih terkoneksi dengan orang-orang toksik pikiran kita masih kacau balau kita gak tenang kita gak damai kita belum berdamai dengan diri kita sendiri bagaimana bisa kita terkoneksi atau akrab dengan para malaikat malaikat penjaga gitu jadi hal-hal yang menyekitkan seperti kemarin itu udah gak bakal mengenadi kamu lagi karena kamu sudah punya proteksi yang sangat tinggi bahkan dilindungi oleh para malaikat penjaga kamu dijaga dituntun diarahkan itu gak baik jangan kamu ngikut itu itu toksik jangan gitu gitu ya jadi kamu yang jomblo bahkan mendapatkan pasangan yang sesuai dengan vibrasi kamu kamu yang sudah berpasangan sudah berpacaran lama ini ya ya terkadang sih kemarin memang menyekitkan kadang on off tapi dengan meningkatnya vibrasi kamu ini ya mau gak mau dia akan membenahi diri ya dia akan membenahi diri untuk bisa setara dengan kamu si vibrasi dengan kamu karena dia ingin hidup bersama kamu karena dia tahu dengan kamu hidup akan semakin berkualitas dengan kamu hidup akan semakin spiritualitas gitu pokoknya dengan kamu itu bermanfaat lah ya gitu ya jadi akan ada penyatuan dan tidak tanpa terpaksa gitu tanpa memaksakan kehendak gitu dengan sendirinya ngalir gitu aja terjadi gitu aja oh padahal tadi saya sudah rela loh padahal tadi saya sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan dia loh kok tiba-tiba dia ya gitu misalnya gini tadinya kamu ngejar banget kamu bucin banget eh pas kamu udah ikhlas kamu udah relakan kamu udah gak memaksakan ya ternyata dia berubah udah dicuci oleh semester dengan karma-karmanya dari karma-karmanya dia akhirnya menjadi orang yang sudah bersih dan layak untuk disatukan dengan kamu ya gak nyangka aja tuh dia akhirnya memilih saya gitu dan ketika kalian menikah bukan hanya manusia aja yang merayakan kebahagiaan itu tetapi para leluhur pun ikut bahagia karena energi kalian akan menyatu dalam ikatan spiritual yang semakin apa ya semakin tinggi gitu jadi ya para leluhur pun bersemangat lah para mereka bersemangat lah ya bersemangat karena ya mereka juga bahagia ya dekat dengan kamu dan pasangan kamu ya mereka mereka ikut bahagia dong karena mereka akan terus-terusan bisa dikatakan kamu bisa menonton kamu bisa melanjutkan tugas mereka yang belum selesai dulu ya mereka bisa menitipkan tugas-tugas mereka kepada kamu gitu untuk membaca ya bagi orang-orang lain dan kalian sudah menikah ya saya rasa kalian akan terbebas dari hal-hal yang menyakitkan kalian selalu berserah diri kepada ilahi kalian selalu menduakan yang terbaik untuk pasangan kalian ya ada mujijat yang akan mencuci dia apabila dia sedang terkoneksi dengan orang ketiga atau terpengaruh oleh pengaruh keluarga ya kalau kamu baik tetap kamu akan mendapatkan yang baik dia pasti akan kembali kepada kamu kalian akan menjadi keluarga yang harmonis tetapi kalau dia toxic ya sudah dia akan dipisahkan oleh semesta dari diri kamu karena memang itu harus karena kamu memang layak untuk mendapatkan dirimu kamu berhak mendapatkan dirimu bahagiamu dan apa yang menjadi hak untuk untuk apa kamu hidup gitu ya kalau untuk untuk menginspirasi untuk memotivasi untuk menuntun ya berarti itu hak hak kamu gitu hak kamu mendapatkan diri kamu mendapatkan takdir kamu gitu takdir takdir terbaik kamu mau kamu sendiri dulu oke mau kamu akan dipersatukan oke itu kamu udah cerahkan semua kepada ilahi jadi kamu akan dipersatukan dengan orang-orang yang layak orang-orang yang berhak untuk mencintai kamu menyaingi kamu ya apa ya safe vibrasi dengan kamu dan orang-orang yang berhak hidup dengan kamu supaya karena mereka juga ingin mencari peningkatan spiritualitas mereka 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 juga membutuhkan pasangan yang sama-sama punya spiritualitas tinggi mungkin mereka punya leluhur juga yang punya tugas yang sama dengan leluhur kamu jadi bisa bersatulah untuk ya kalau para sekalipun pasangan kita itu orangnya dulunya nakal ya ketika dengan kita dia menjadi baik berarti dia juga punya leluhur yang baik turun ke dia akhirnya ketika ketemu dengan kamu baru tuh dia bisa terkoneksi dengan para leluhurnya para malikat penjaganya gitu ketemu dengan kamu baru dia jadi orang yang baik karena dia punya tugas dari para leluhur untuk menjalankan hal-hal baik gitu kita cek untuk inisial kalian yang bakal mengalami ini dan inisial dia yang terkoneksi dengan kamu punya inisial yang berhubungan ya angka yang berhubungan dia setanggal lahir atau usia jadi di bawah 31 itu tanggal mulai dari 31 ke bawah itu tanggal 31 ke atas itu usia usia dia usia kamu punya angka yang berhubungan berhubungan dengan tanggal dan usia 10 24 ada 60 ada 11 aduh kena air ini 11 17 5 29 14 3 45 ada usia 45 ada 12 15 15 50 ada usia 50 ada 12 27 30 ada usia 30 22 4 untuk jodiak yang terkoneksi ada cancer bisku Scorpio ada Capricorn Taurus Virgo kita cari 2 kartu lagi ya ada Leo ada tetap ada cancer bisku Scorpio oke demikian pembacaan saya semoga yang baik-baik dari Jabah terima kasih sudah mendukung channel saya selama ini semoga kita semua sukses kita semua sejahtera kita semua sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah semuanya semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur ya nantiasa selalu bersyukur 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 diri introveksi diri pembenahan diri ya apa intinya semua pembacaan saya disini hanyalah gambaran saja yang yang paling akurat itu adalah keputusan Allah ya terima kasih sudah mendukung channel saya selama ini ya jangan lupa dibagi-bagikan kepada teman-teman sesama jodiak atau kepada siapa saja yang kalian tiba-tiba muncul di pikiran kalian kakak kalian adik kalian tetangga kalian ya bantulah mereka mereka sedang membutuhkan pencerahan butuh tempat curhat seperti kita taruh trader ya tempat untuk mengeluarkan kulit kusahnya atau tempat untuk berdiskusi ya intinya untuk konsultasi pribadi itu berbiaya karena kita harus mengatur waktu dan menguras energi untuk masuk ke kehidupan kamu melalui energi itu sulit ya sulit ya kita melalui pembacaan seperti ini supaya kita lebih konek ke dalam dirimu dan mengetahui apa yang menggambarkan apa yang belum kamu bisa pecahkan gitu jadi bantulah mereka mereka-mereka yang belum belum tahu tentang tarot ya bagikan kepada mereka ya siapapun yang ada di pikiran kamu terlintas ya saudara keteman ke atau pasangan kamu ke walaupun jodiaknya lain bagikan aja ya oke untuk kalian yang bergabung terima kasih jangan lupa like dan subscribe ya i love you full oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah game ini